Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Glow, dalam program Dunia Kampus oleh JDPNS. Kali ini kita akan terbang ke Inggris, dan tengah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang sedang menyelesaikan studi magisternya di University of Nottingham di Inggris dengan jurusan Medical Education School of Medicine. Dengan Mbak Ahyar Dini Zagia, seorang dokter gigi, langsung aja kita sapa Mbak Dini. Halo Mbak Dini, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Egu lo, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik juga. Ini Mbak Dini sekarang lagi di mana nih Mbak? Lagi di Nottingham, lagi di flat sekarang. Live ini ya teman-teman, langsung dari Nottingham. Mbak Dini, makasih banyak. Udah mau sharing bagaimana perjuangan ya. Perjuangan Mbak Dini. Mungkin kita akan lihat ya, sukses dan mungkin ada failernya juga kali ya, bagaimana bisa sampai di Inggris, dan dengan seabret ya, banyak kegiatan yang tidak hanya kuliah aja nih. Nah, ini banyak extracurricular dan juga seorang perempuan menggunakan jilop. Kita akan tanya bagaimana kehidupannya di sana. Untuk itu, kita persilahkan Mbak Dini untuk mulai sharing session. Terima kasih atas kesempatannya, Gula. Halo teman-teman semua, aku Dini. Aku sekarang mahasiswa Master of Medical Education at University of Nottingham, UK. Kohot 2021-2022. Dan hari ini aku akan share cerita hidup aku dari zaman aku dulu masih di Indonesia sampai sekarang lagi di UK. Kalau nanti suara aku agak-agak sendu dan merdu, mohon dimaafkan ya. Cuacanya lagi galau kalau di UK, jadi kondisi aku lagi kurang sehat. Tapi kita akan coba buat sharing session ini semenarik mungkin. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Kenalan dulu sama aku. Aku adalah resipien dari Chevening Award tahun 2021. Dan aku adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Penjajaran Bandung Indonesia lulusan tahun 2018. Sekarang aku kuliah postgraduate, mengambil MSC in Medical Education di University of Nottingham. Bersamaan dengan mengambil Magister Pendidikan Kedokteran di Universitas Indonesia di Indonesia. Sambil menjadi Ketua PPI, PPI Nottingham. Dan juga menjadi University of Nottingham International Student Ambassador. Wah, banyak. Ini kelihatannya sedikit ya. Hanya dalam beberapa kalimat, tapi kelihatannya banyak sekali. Ini kalau kita flashback ini belakang. Apa sih yang membuat pikiran dari seorang Mbak Dini ini? Kayaknya aku mau ngambil S1-nya dokter gigi deh. Oh, oke. Kalau kenapa mau kuliah kedokteran gigi ya? Ini kayaknya banyak dialamin juga sama mahasiswa-mahasiswa kedokteran gigi di Indonesia. Yaitu karena aku nggak keterima di Fakultas Kedokteran. Iya, jadi kalau orang-orang kan biasanya masuk ke Fakultas Kedokteran tuh pilihan pertama, terus Fakultas Kedokteran Gigi pilihan kedua ya. Nah, aku juga dulu gitu. Aku nggak keterima di Fakultas Kedokteran nih. Jadi akhirnya aku kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi. Terus sebelum di UNPAD itu aku sempat kuliah kedokteran giginya di Medan, di USU. Iya, di Medan, di daerah kekuasaannya Gulu. Aku sempat kuliah di Medan dulu setahun, terus karena sesuatu dan lain hal, akhirnya aku SBM PTN lagi, ulang. Terus tahun berikutnya aku baru keterima di FKG Unpad di Bandung. Nah, tapi ketika masuk, aku baru sadar, oh ternyata ilmunya tuh beda. Meskipun sama-sama mengurusi manusia, tapi karena fokusnya di Gigi, jadi ada banyak keterampilan, banyak skill, pekerjaan lab, dan ilmu-ilmu lain yang berbeda dengan kedokteran umum. Dan ternyata lebih sulit. Jadi, abis itu ya tetap stay di kedokteran Gigi, sampai akhirnya bisa lulus. Itu sih. Baik, makasih Mbak Dini. Dan kita pengen tahu nih, seperti apa sih Mbak Dini ini suatu kuliah S1-nya? Aku kuliah S1 karena menurut aku kuliahnya susah ya. Jadi, aku mengerjakan hal yang lain gitu. Biar seimbang antara ketidaksenangan dari kuliah dengan kesenangan dari kegiatan lainnya itu. Jadi, dulu aku ikut organisasi. Aku ikut organisasinya namanya BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Itu kayak semacam apa ya, Senat ya mungkin di beberapa universitas ya. Kan ada BEM, kemudian ada Senat. Nah, aku di Senatnya, aku waktu itu ketua BPM FKG 4 tahun 2014. Eh, 13, sorry salah. Tahun 2013, kalau nggak salah. Duh, udah tua banget aku. Udah lupa. Nah, aku ketua BPM-nya ya waktu itu. Terus, karena aku banyak ikut kegiatan akademik juga, Alhamdulillah, aku dapat kesempatan untuk ikut lomba mahasiswa berprestasi, dan menjadi mahasiswa berprestasi 1, Fakult Oksidokteran Gigi Universitas Pajajaran, tahun 2014. Ya, jadi karena mengumpulkan kesenangan dari organisasi, terus akhirnya kuliahnya juga agak terbantu, karena kemudian jadi senang belajar. Terus, di tahun yang sama, aku juga terpilih sebagai Putri Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Pajajaran, tahun 2014, dan terpilih jadi Putri Favorit, Universitas Pajajaran, tahun 2014. If I'm not mistaken. Aku lupa, maaf ya, aku udah tua. Luar biasa. Mbak Dini, tadi mengatakan, kalau di keluarga Gigi aja, itu udah punya banyak waktu. Ini malah ikut kegiatan senatnya, kompetisi, dan lainnya. Itu gimana? Masih sempat tidur, Mbak Dini? Oh, itu yang jadi pertanyaan orang-orang. Yang gimana tidurnya? Atau nanti saja tidak tidur. Ya, nggak bercanda-bercanda. Kalau nggak tidur, bisa ini dong, bisa rusak, kontak, dan tubuhnya. Tidur kok, masih. Cuma memang aku tuh nge-plotting, apa namanya, kegiatan-kegiatan harian aku dengan metode time blocking gitu. Jadi misalnya, kayak jam 8 sampai jam 10, waktunya adalah untuk persiapan, atau misalnya berangkat ke kampus, misalnya gitu. Jadi, di jam segitu, yaudah kerjanya itu, nggak ngerjain yang lain. Terus, aku juga pakai teknik eat the frog namanya. Jadi, yang paling susah dulu yang harus dikerjain, jangan yang paling gampang. Nanti kalau yang susah itu udah dikerjain, yang berikut-berikut itu lebih cepat selesainya. Tapi kalau misalnya kita kerjain yang mudah dulu, biasanya yang paling sulit itu nanti nggak selesai. gitu. Itu sih, dua itu yang utamanya. Makanya, aku suka sensitif nih, kalau misalnya, udah di-blocking waktunya dari jam segitu sampai jam segitu untuk acara A, tiba-tiba acaranya mundur dan mundurnya jauh. Itu mengganggu blocking acara yang lain. Gitu sih. Karena, karena emang, aku aja tidur, aku jadualin gitu, Gulo. Jadi, jam segini sampai jam segini, aku harus tidur. Apapun yang terjadi, aku harus tidur. Gitu. Jadi, emang, apa ya, emang, emang kalau misalnya nggak digituin, nggak selesai nih urusannya sehari. Gitu. Oh iya, apalagi kalau ke dokteran gigi, kan kuliahnya ada dua ya. Jadi, setelah sarjana, aku lulus sarjana tahun 2015. Kemudian, kuliah profesi, kuliah profesinya bisa satu setengah sampai dua tahun kalau ke dokteran gigi. Tapi, aku waktu itu tiga tahun. Karena, aku, suka penelitian dan pada saat itu memang aku bercita-cita untuk jadi dosen. Jadi, aku berpikir bahwa kalau aku mau sekolah lanjut, aku harus minimal punya publikasi nasional untuk memudahkan supaya aku bisa apply sekolah. Jadi, waktu aku kuliah profesi, kuliah profesi itu kan sangat-sangat mencinta waktu ya. Harus ranging pasien, mengatur jadwal di klinik, kemudian mengatur keuangan juga untuk beli alatan bahan dan lain sebagainya. Waktu itu tuh, aku masih sempat untuk jadi ketua divisi komunikasi dan apa namanya, publikasi di forum Koas FKG Unpad. Terus, aku ikut beberapa lomba karya ilmiah dan salah satunya ada yang sampai ke Malaysia waktu itu di, apa namanya, universitasnya rupa, yang di Kelantan. Nanti bisa googling ya, gue loh. Boleh nanti di, apa namanya, di kasih tau ke teman-teman. Di universitas yang di Kelantan itu, ke dokteran gigi juga, Alhamdulillah dapat juara, terus di Indonesia juga dua kali sempat ikut lomba karya ilmiah tentang sistematik review yang diadakan di kampus, tingkat nasional, terus itu juga Alhamdulillahnya bisa dapat juara. Nah, dari situ aku masukin hasil penelitiannya ke jurnal, terus dipublikasikan. Dan ketika aku lulus dari kedokteran gigi itu, aku udah punya satu publikasi nasional. Gitu. Oke, berarti ini memang sudah direncanakan ya? Iya, karena emang, kita kalau misalnya kita pengen sesuatu, tuh ya, nggak bisa mendadak, sih, kalau menurut aku. Karena kalau misalnya kita, kita merasa, kita pengen sesuatu, memang dunia akan membantu kita ya. the universe will conspire to help us. Tapi, kalau kita nggak siap, kesempatannya tuh lewat aja, gitu. Makanya kita harus menyiapkan diri dari sekarang. Gitu. Baik, makasih Mbak Dini. Iya, bener. Daftar S2 pun itu Mbak Dini sudah tahu apa yang harus Mbak Dini jual. Aku dari ketika aku keterima sebagai, dapat menghargaan sebagai menghasiswa berprestasi itu, aku ngerasa itu adalah salah satu tiket aku untuk menjadi dosen. Karena dosen-dosen aku rata-rata adalah menghasiswa berprestasi. Dan aku udah mau jadi dosen tuh dari 2014. Aku udah bilang ke diri aku, aku mau jadi dosen. Jadi abis itu aku mapping hidup aku. Nanti aku mau ke sini, aku mau ke sini, aku mau ke sini. Ya, caranya begini-begini dan begini. Ini luar biasa sekali. Ini semoga menginspirasi teman-teman dan juga saya ya. Bagaimana kita mempunyai ke depannya seperti Mbak Dini tadi, kita mau sesuatu itu udah jelas ya teman-teman ya. Jadi, kita persiapkan banyak hal. Kalau kita lihat dari Mbak Dini, nggak cuma kupu-kupu ya. Nggak cuma menjelaskan di PK, tapi organisasi, kompetisi, bahkan publikasinya. Itu yang juga bisa dijual. Makasih Mbak Dini. Semangat, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya ngerasa, wah, belum selama ini, belum dikerja ini, nggak apa-apa. Mulainya dari sekarang tidak pernah ada kata terlambat. Nanti. Oke, next ya. Kita ngobrolin apa lagi nih abis ini. Nah, ini. Aku kuliahnya ambil medical education dan ini adalah salah satu ilmu yang kalau di Indonesia belum banyak ditekuni oleh dokter-dokter, dokter-dokter gigi atau ahli-ahli kesehatan lainnya. Jadi, meskipun judulnya itu medical education ya, basically, kuliahnya di sini tuh bisa ditempu sama orang dengan latar belakang pendidikan kesehatan yang berbeda. Farmasi bisa keperawatan, kebidanan, ahli gizi, kemudian ahli K3 dan lain sebagainya itu bisa kuliah ngambil medical education. asal nanti ilmunya tuh diterapkan untuk mengajar, gitu. Karena kalau medical education itu kita belajar bagaimana caranya menjadi dosen di bidang ilmu kesehatan yang baik dan benar. Nah, pasti ini ada pertanyaan sih, kayak, kenapa sih kalau dosen di ilmu kesehatan tuh harus ada sekolahnya banget gitu ya. Karena kalau kita di bidang ilmu kesehatan itu sebagai dosen outputnya nggak cuma mahasiswa bisa lulus dengan cepat, dengan baik, ilmunya bermanfaat. Tapi juga kita harus memastikan bahwa lulusan kita tidak akan mencelakakan pasien. Oke. Jadi outcome-nya tuh ada dua. Ada patient safety, kemudian ada competent doctors atau misalnya competent health professionals, gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia belum banyak dokter-dokter gigi perawat tenaga kesehatan lain gitu yang bekerjanya di universitas sebagai dosen yang punya kualifikasi ini. Dan kalau yang aku lihat di Indonesia itu, kenapa sih sampai sekarang kita masih banyak atau masih tinggi penyakit di bidang gigi dan mulut di masyarakat, gitu. Ketika dihadapkan dengan masalah seperti itu, orang-orang pasti mikirnya, yaudah kita bikin BPJS biar berobat giginya gratis. Atau kita kasih edukasi ke masyarakat. Atau kita tambah jumlah puskesmas biar bisa ngerawat. Atau misalnya kita tingkatkan penggunaan floretis, pasta gigi, dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang dihilir ya. Nah, kalau aku tuh malah melihatnya sebenarnya masalah yang lebih besar tuh ada di hulu, gitu. Sekolah ke dokteran gigi tuh lama banget loh. Bahkan bisa sampai 8-9 tahun, iya, ini true. Buat aku aja ya, yang menurut aku ilmunya bisa aku pahami, nilai-nilai aku bagus, gitu. Kuliannya ini masih susah banget. Pertama, masyarakat Indonesia itu masih males-malesan ke dokter gigi. Jadi, ketika mereka mau dirawat di rumah sakit, itu jumlahnya sedikit yang mau dirawat. Jadi, akhirnya, mahasiswa ke dokteran gigi itu harus cari pasien. Oke. Iya, jadi ketika mereka harus cari pasien, apa namanya, mereka kuliahnya akan jadi lebih lama, kan, karena, apa ya, karena orangnya tuh jadi lebih sedikit, dan jadi kayak harus bener-bener mencari yang bisa, mau, kooperatif, dan segala macam, gitu. sedangkan kan harusnya pasien yang mencari dokter, bukan dokter yang mencari pasien, gitu kan. Itu juga bikin masalah finansial buat teman-teman di kedokteran gigi, gitu. Apalagi alat dan bahan kita tuh hampir semuanya impor. Dan, meskipun sudah bayar, kadang, kita hanya dijatahin sesuai dengan pembayaran kita itu. Jadi, misalnya kayak mau nambal gigi, oh dikasih bahannya untuk dua kali mencoba maksimal. Kalau misalnya dia belum mahir atau belum bisa, bisa jadi, dia butuh bahan yang lebih banyak, kan. Jadi, apa namanya, dia tentu akan modal lagi, gitu, untuk mengganti bahan, atau misalnya untuk menyediakan bahan yang tidak lagi diberikan, karena sudah lewat dari batasan penghitungan unit cost di kampus. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang sebenarnya membuat pendidikan kedokteran gigi jadi lama. Apalagi, sekolah kedokteran, kedokteran gigi itu kan mahal banget ya. Bisa UKT tertinggi, bahkan di beberapa universitasnya. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu kan, kita membuat ketimpangan dimana hanya orang-orang yang kaya yang bisa sekolah, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, orang-orang kaya ini mau nggak balik mengabdi ke daerah-daerah? Belum tentu. Biasanya kan yang mau mengabdi ke daerah itu putra daerah, kan. yang disekolahkan. Atau misalnya disekolahkan oleh orang tuanya. Tapi kalau putra daerahnya, atau misalnya orang-orang di daerah nggak punya uang buat sekolah, gimana? Gimana nanti masa depan gigi di Indonesia kalau itu terus yang terjadi, gitu. nah, makanya aku join ke medical education ini, aku kuliah medical education ini karena medical education aku akan belajar manajemen, aku akan belajar tentang faculty development, belajar tentang teaching and learning, assessment, cara membuat biar kuliah ke dokter yang gitu nggak se-menyeramkan dan nggak se-menghabiskan uang itu, gitu lah. Nah, karena memang belum banyak yang ada di bidang ini. dengan harapan kalau aku bisa ada di sini, kalau aku bisa memperbaiki kondisi di Indonesia, semoga nanti makin banyak orang Indonesia yang giginya sehat, bagus, dan angka kesehatan gigi, apa, angka-angka penyakit gigi di Indonesia itu semakin turun. Meskipun aku adanya di hulu, gitu. Jauh ya? Waktu itu dari sekali, nih. Karena nggak boleh semuanya ada di hilir, kayak kita aja Pertamina kan kita mikirnya kalau kerja di Pertamina ya nggak semua orang kerjanya di pembensin, kan? Iya kan? Ada juga orang-orang yang kerja di oil rig, atau misalnya ada orang yang kerja di lab research and development. Jadi seluruh struktur itu dari hulu ke hilir ya tetap harus ada orangnya, gitu. Nah, aku konsernya di hulu, gitu. Ya, semoga dipahami lah, ya. Gitu sih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum next. Ke yang berikutnya. Sudah, oke. Oke, sip. Nah, ini kuliah aku di Nottingham sama di UI. Kalian di UI, kuliahnya masih online ya. Jadi, aku kerjain sambil di sini. Kalian di Nottingham, ini kuliahnya offline, jadi aku ke kampus. tapi kalau ke kampus itu aku paling seminggu sekali karena emang kuliahnya juga nggak terlalu banyak, lebih banyak yang apa namanya, waktu-waktu mandiri di mana aku harus ngerjain tugas, baca jurnal, mengerjakan asesmen, formatif dan sumatif, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau yang aku rasain ya sekarang, meskipun aku kuliahnya dua, aku tuh bersyukur banget karena materi kuliah di Nottingham ini kan cuma setahun. Jadi, yang aku pelajarin itu nggak semua, nggak semua bagiannya gitu. Cuma yang penting-pentingnya aja. Tapi pembahasannya amat sangat mendalam. Nah, menurut aku, pace seperti itu tuh sulit buat diikutin buat aku ya. Jadi, dengan aku kuliah di UI, ada beberapa hal yang aku nggak ngerti di Nottingham, aku tanyain ke dasen aku yang di UI. Ini saling melengkapi gitu. Jadi, menyenangkan kuliahnya. Nah, dan lagi kalau di UI, kuliahnya kan dua tahun ya, terus lebih banyak materi yang di cover, dan kalau sistem kuliahnya di UI itu lebih banyak presentasi kelompok, diskusi, tanya-jawab, presentasi kelompok, diskusi, tanya-jawab. Itu metode yang lebih cocok sama aku gitu buat aku pelajarin. Kalau di Nottingham lebih banyak yang lecture. Itu dari sana kasih kuliah, kita baca, habis itu kita diskusi. aku lebih cocok, sebenarnya aku lebih cocok sama kuliah yang di UI sih. Karena emang lebih, lebih apa ya, lebih, aku tuh tipe yang harus presentasi, aku tipe yang harus ditanya gitu. Baru nempel ilmunya, kalau di Nottingham nggak. Pedaran harus belajar sendiri gitu. Mbak, ini kuliah di dua kampus berbeda, dan di negara berbeda, itu apa? Tidak pernah. Kamu pasti mau nanya lagi, kamu tidur nggak? Tentu tidak. Pasti ada yang pernah kelas sih Mbak ya, waktunya. Klas tuh enggak sih. Jadi, kalau selama ini sih belum ya, waktunya kan time difference-nya seven hours. Jadi, kalau di Nottinghamnya pagi, aku mulai kuliah di UI itu sekitar jam satu pagi. Atau bahkan jam 12 malam. Karena biasanya kuliah di UI kan mulai jam tujuh atau jam delapan pagi, tergantung dosennya. Jadi, biasanya aku kalau lagi masa kuliah UI, oh ya, kalau kuliah S2 di UI itu, yang aku pribadi, itu ada minggu kuliah dan ada minggu tidak kuliah. Jadi, pas minggu kuliah, aku akan tidur jam enam sore hari sebelumnya, dan aku akan bangun jam 12 malam, aku kuliah sampai jam delapan pagi. Kalau misalnya hari itu di Nottingham ada kuliah, berarti aku akan melek sampai jam 4 sore, nanti pulang ke rumah, istirahat apa segala macam dua jam, jam enam udah tidur lagi. Gitu. Tapi, itu jarang terjadi. Kalau di Nottingham, aku biasanya kuliah cuma seminggu sekali sih. Jadi, kalau misalnya habis dari kuliah UI, itu kan biasanya selesainya jam 9 pagi waktu UK ya, jadi jam 4 sore waktu Indonesia. biasanya aku tidur dulu tuh, sampai jam 12 siang, baru aku beraktifitas, apa segala macam, ngerja yang tugas di Nottingham, ngerja yang tugas di UI, nanti sorenya jam 6 tidur lagi. Gitu. Masih bisa sih, Alhamdulillah. Nggak kelas jamnya. Mbak Dini, kita ini kepo nih. Aku tengah-tengah mau ngambil Nottingham, kemudian ngambil UI lagi. Kenapa? Oh nggak, UI dulu. UI dulu, gue baru beruntung Nottingham. UI dulu beruntung Nottingham. ini karena aku terlalu banyak mendengarkan omongan netizen. Berarti Mbak Dini ini saran empung netizen nih berarti. Iya, aduh aku tuh mudah banget goyah. Aku juga jadi ketua PPI karena mendengarkan kecapaan netizen itu. Semua terjadi karena bisik-bisik tetangga. Jadi aku tuh dari aku aku dulu mau pres tuh aku terinspirasi banget sama dosen aku ya, dokter Erli. dari Salilita. Beliau itu S2-nya di luar negeri. Kalau nggak salah di Inggris. Aku tuh pengen banget kayak beliau. Gamah cantik, pinter, mau pres, kuliah S2 di luar negeri beasiswa gitu kan. Aku tuh pengen banget. Pengen kayak beliau gitu. Jadi aku disitu tuh udah bilang aku pengen deh kuliah keluar negeri dan aku pengen keluar negerinya ke UK. Gitu. nah terus aku waktu itu aku diterima kerja sebagai dosen di suatu tempat. Wow. Nah terus di tempat tersebut itu aku diterimanya dengan pendidikan S1. Sedangkan kan dosen harusnya pendidikan S2 kan. Ya. Jadi ada apa ya ada beberapa hal yang nggak bisa aku lakukan. Ada beberapa hal yang nggak bisa aku dapatkan gitu. Nah jadi aku harus sesegera mungkin sekolah S2 setelah aku dibolehkan untuk sekolah gitu. Jadi ada masa dari awal diterima kan nggak boleh langsung sekolah ya. Ada masa-masanya dulu sampai baru boleh sekolah. Terus udah gitu aku bilang sama orang-orang di sekitar aku aku mau sekolah ke luar negeri. Terus mereka bilang sekarang kan lagi covid emang kamu yakin kamu bisa sekolah keluar? Terus siapa yang mau bayarin? Emang uangnya ada? Kalau kita sih nggak bisa bayarin kalau sekolahnya ke luar negeri. Emang kamu mampu buat sekolah di luar? Jadi kan aku jadi ragu ya dibilangin kayak gitu karena orang-orang yang aku tanya adalah orang-orang yang lebih senior dari aku dan menurut aku apa kata-kata mereka itu bisa jadi ada benarnya. Jadi abis itu aku pikir aku dari dulu emang pengennya medical nggak dari dulu sih aku dari begitu aku lulus koas tuh aku baru kepikiran untuk ngambil medical education setelah diskusi dengan desain-desein aku dokter Risti dokter Afi dokter Nina berdiskusi dengan dosen-dosen aku dokter Susi juga memang banyak yang menyarankannya ke medical education nah jadi aku emang pengennya ngambilnya itu terus kebetulan di UI juga ada di Indonesia hanya ada dua universitas ada UI sama UGM aku pilih ke UI terus di UI aku tes keterima gitu nah tapi meskipun aku udah diterima di UI aku masih ikut ini masih ikut tes beasiswa chivening aku masih apply buat ke Nottingham dan segala macem karena emang pengennya ke sana cuma ya aku mikirnya kalau emang bukan jodoh aku ke luar negeri yaudah sebetulnya aku masih akan kuliah di Indonesia terus pas keterima di UI seminggu eh dua minggu sebelum dua minggu ya ya kalau gak salah dua minggu sebelum dua minggu apa sebulan tuh kan lupa maaf ya aku udah tua kalau gak salah sih sebulan-sebulan sebelum kuliah UI-nya mulai aku dapat surat bahwa aku lolos chivening gitu baru aku berangkat ke Nottingham oke mbak Dini ini kalau mbak sudah tertarik dengan medical education itu kan pengennya ke UK dan banyak kampus yang mengidikan program seperti itu gimana mbak Dini sampai memilih akhirnya wah kayaknya aku Nottingham deh jadi kalau medical education itu ilmunya itu datangnya dari UK sourcenya itu datangnya dari UK terus kalau aku belajar medical education pakai textbook aku baca publikasinya itu dosennya juga orang-orangnya dari UK makanya aku pengennya ke UK nah kalau di UK memang banyak yang menawarkan kuliah medical education tapi gak semuanya memberikan kesempatan untuk full time students rata-rata mereka memberikannya part time sedangkan kalau part time itu tidak bisa diberikan kepada orang yang belum punya visa untuk kuliah di UK kalau kita kan dapatnya student visa ya kalau full time atau misalnya dulu sebutannya itu tier 4 nah kalau misalnya part time itu gak bisa apply untuk student visa jadi biasanya itu ditawarkan ke orang-orang yang sudah tinggal di UK oke nah yang full time itu ada di beberapa tempat di Nottingham di Dundee sama di Cardiff kalau gak salah kalau di yang paling bagus itu sebenarnya di Dundee jadi aku apply juga ke Dundee dapet LOA-nya juga dosen aku dulu ada yang lulusan Cardiff aku apply juga ke Cardiff dapet LOA-nya juga aku juga apply ke Nottingham dapet LOA-nya juga karena aku apply tiga karena emang syarat dari chifening-nya kan apply-nya ke tiga universitas ya punya tiga pilihan universitas waktu aku mau finalisasi finalisasi over tiba-tiba Cardiff tutup eh Cardiff lagi Dundee-nya tutup karena covid dan mereka gak mau membuat kuliah online jadi untuk tahun 2021 mereka tutup dulu mereka akan buka lagi tahun 2022 jadi pilihnya tinggal Cardiff sama Nottingham terus aku udah belajar bahasa Inggris Alhamdulillah ayat aku juga udah bagus dan aku merasa terus aku bisa kuliah dengan baik nih awalnya terus aku nonton BBC atau apa gitu ya terus aku lihat wah ngomongnya kumur-kumur nih gimana kuliahnya nanti apalagi dengan British accent-nya Mbak Adini ya iya British accent karena Cardiff itu di Wales Wales itu accent-nya lebih tebal lagi dari British kebayang gak gimana nanti aku kuliah kalau aku masih mendengarkan accent seperti itu jadi karena aku mikirnya kayaknya aku gak bisa sih kalau biasanya aku mau pakai accent Wales yaudahlah aku ke mainland aja mainland UK jadi akhirnya aku pilih Nottingham karena kalau gak salah juga yang kedua terbaik itu Nottingham Nottingham ini ada akreditasi dari dua lembaga apa namanya medical educator international gitu jadi kalau aku lulus aku bisa langsung apply membership di organisasi itu jadi aku akan punya networking dengan lebih banyak orang kalau di Cardiff-nya belum jadi makanya aku pilihnya Nottingham gitu makasih yaudahlah ada disini kedengeran gak halo iya kedengeran itu sih terus aku bersyukur sih di Nottingham modulnya juga gak banyak cuma tujuh kuliahnya juga cuma seminggu sekali kan jadi aku masih bisa kuliah yang di UI kalau aku ke Dandy itu katanya modul eh modul lagi kayak tugas-tugasnya tuh banyak modulnya juga lebih banyak dan lebih strik untuk penilaiannya jadi mungkin aku gak akan bisa lanjut kuliah di UI kalau misalnya aku kuliahnya di Dandy gitu jadi ya aku bersyukur sih disini Alhamdulillah tidak seberat itu makasih Mbak Dini buat ceritanya ini luar biasa sekali iya aku next ya silahkan Mbak oke nah ini kalau teman-teman mau masuk ke University of Nottingham atau misalnya mau kuliah S2 di UK poin yang paling pertama harus teman-teman cari itu adalah karyamik requirement itu apa jadi contohnya medical education ya medical education itu ada beberapa universitas yang hanya boleh lulusan kedokteran kedokteran gigi keperawatan pokoknya tenaga kesehatan gitu ada yang boleh non-tenaga kesehatan juga ngambil atau bahkan ada yang hanya boleh ya dokter tergigi perawat sama farmasis aja jadi teman-teman harus pastikan dulu bahwa academic requirements itu sesuai dengan kualifikasi teman-teman yang berikutnya itu cek tanggal-tanggal yang pentingnya kapan aja jadi misalnya kuliahnya mulai September biasanya admission itu akan selesai maksimal banget itu di akhir Juli atau Agustus tapi ada beberapa kondisi di mana misalnya teman-teman udah bikin akun di portal penerimaan terus teman-teman udah upload beberapa beberapa dokumen tapi belum klik submit misalnya atau masih ada yang kurang lengkap itu boleh sampai sebelum September misalnya begitu jadi itu kembali lagi ke universitasnya masing-masing pastikan deadline-nya jangan sampai kelewatan karena nanti meskipun misalnya nih kuliah mulainya 20 September terus teman-teman apply-nya tuh baru tanggal 10 September gitu terus pas 20 September keluar LOE misalnya itu bukan buat tahun itu bisa jadi itu buat tahun depan jadi pastikan bahwa itu sudah sesuai dengan kebutuhannya teman-teman nah untuk aplikasinya sendiri harus ada ijazah ya ijazah nilai transkrip nilainya terus CV bikin CV juga beda CV akademik sama CV buat kerja terus personal statement ada reference letter ini bisa minta dari atasan di kantor atau misalnya sama pembimbing skripsi dulu atau dosen atau dekan yang apa namanya mungkin dulu pernah ada proyek bareng di akademik terus habis itu English language requirement-nya teman-teman juga harus lihat apakah dimintanya TOEFL atau IELTS gitu ya nah ini juga yang perlu disiapin uang money karena waktu aku daftar ke UON juga aku bayar 40 pound sekitar 800 ribuan gitu untuk daftar aja belum tentu akan diterima dan biayanya bisa lebih mahal di beberapa universitas apalagi kalau universitasnya itu adalah universitas-universitas yang masuk global top 100 atau misalnya bahkan top 10 gitu ya top 10 di UK dan lain sebagainya kalau misalnya udah bayar jangan lupa di track aplikasinya ada portal yang akan ngirimin teman-teman email terus ada portal yang gak akan ngirimin email sama sekali cuma akan ngasih tau progresnya di portal penerimaan mahasiswa itu aja jadi harus dilihat seminggu sekali lah paling jarangnya kalau paling sering ya tiap hari jadikan rutinitas setiap hari sampai berdoa gitu ngecek portal gimana aplikasinya itu sih terus preparing advance itu penting banget jadi aku mau kuliahnya September kan aku apply LOE itu Oktober kalau gak salah dapetnya Januari Januari itu dapet 3 LOE kuliahnya baru September tahun depan ya Wow Oke ini untuk personal statementnya ini Mbak Dini emang ngerjain sendiri dari awal atau Mbak Dini ada minta bantu reviewer teman atau oh gak aku sih bikin sendiri tapi abis itu aku minta tolong sama teman aku yang bahasa Inggrisnya pinter untuk nge-review kayak susunan katanya grammar-nya terus udah gitu apakah sudah jelas atau belum kata-kata yang aku gunakan tapi sebagian besar sih bikin sendiri gak ada yang ditambahin sama yang apa sama teman aku gitu baik makasih dan selanjutnya untuk reference letter Mbak Dini di daftar di medical education di Nottingham itu mereka mempersyarankan berapa Mbak minimalnya reference letter cuma minta satu minta satu kalau Mbak dari siapa aku tapi nyiapinnya empat oke mereka minimal minimal satu minta satu dua tapi Mbak bisa dikatakan pertama aku minta dari atasan aku tapi itu lama banget sih keluarnya ribet lagi berbulan-bulan jadi waktu itu aku gak pake itu untuk ya berbulan-bulan dan aku aku tuh gak minta aku gak pake itu untuk apply ke Nottingham ya aku minta dari pemimbing skripsi aku pemimbing skripsi aku dulu tuh dekan jadi aku minta dari beliau dekan aku di UNPAD aku minta dari atasan aku waktu aku kerja di UNPAD karena aku dulu sempat di dosen di UNPAD selama satu semester aku minta dari beliau terus aku minta dari dosen yang aku sering penelitian bareng ya sih itu sih ini yang cepet banget jadi kayak minta kedaikan tuh seminggu selesainya atasan aku dulu waktu di UNPAD itu sehari dosen aku yang sering aku penelitian bareng ini kalau gak salah tiga atau empat hari gitu jadi oke baik teman-teman dari pengalaman Mbak Dini ini tidak bisa kita pastikan ya ada yang sehari ada bahkan yang berbulan-bulan jadi memang dipersiapkannya tidak bisa mendadak iya gak ada yang gak ada yang mendadak ya jangan jangan mendadak gak bagus juga buat kondisi mental kita kalau mendadak baik terima kasih banyak Mbak Dini oh ya Mbak Dini ini Mbak Dini mendaftar ketiga kampus nah itu nanti apakah di reimburse tuh oleh BSI Suwan dari Mbak Dini atau yang lain oh enggak tidak kalau dari nothing dari chiveningnya sih enggak ya saya tahu aku jadi apa yang kita lakukan untuk mendapatkan LOE itu urusan kita gitu kalau nanti udah nyampe sini udah kuliah baru urusan BSI Suwanya gitu sih dan untuk Mbak Dini ngambil TOEFL atau ILSnya juga tidak di reimburse Mbak enggak berarti teman-teman di sini kita pelajarin ya jadi memang harus ada cost yang kita keluarkan iya pasti iya luar negeri jadi tidak semuanya nanti apa yang sudah kita lakukan bakalan diganti oleh kampus atau bahkan pemberi BSI Suwanya karena aku chivening ya aku kurang paham kalau beasiswa yang lain pada chiveningnya setahu aku enggak di reimburse untuk English language requirement baik dan semuanya ini aplikasinya online ya Mbak Dini online iya jadi enggak ada kirim-kirim berkas sih kalau aku tapi ada beberapa teman aku yang diminta untuk ngirimin bukan legalisir apa ya aku lupa ada juga yang minta dikirimin berkas via pos dari Indonesia ke UK tapi itu ada kok yang bisa kok PT POS kita bisa memfasilitasi oke baik terima kasih Mbak Dini next ya silahkan oke nah ini perjalanan hidup aku sampai aku bisa memegang tulisan I can't keep calm I've been chosen for chivening jadi aku daftar tuh 14 September tapi tuh kayak masih ngisi berkas dan segala macem finalisasi klik submitnya yang bismillahirrahmanirrahim klik gitu nah itu tuh baru 28 Oktober aku dapet pengumuman kalau aku jadi shortlisted candidate itu 15 Februari aku interview tanggal 17 Maret bulan Juni aku dikasih tau kalau aku tuh bagus di interview tapi pendanaannya gak ada buat aku berangkat jadi dia bilang kalau nanti ada dana aku berangkat kalau gak ada berarti coba lagi tahun depan ya gitu jadi aku habis dari 23 Juni tuh aku langsung bayaran simak apalah segala macem udah siap-siap mau ke Jakarta mau kuliah di UI gitu kan terus aku di Jakarta tuh awal Juli sampai jadi kayak sebulan aku di rumah gitu tiba-tiba aku jam setengah 12 malam tanggal 5 Agustus aku dapet email kalau selamat status kamu sudah dipindahkan dari reserve menjadi conditionally accepted gitu intinya aku bisa berangkat asal melengkapi berkas-berkas dan tepat satu tahun plus satu minggu setelah aku pertama kali daftar beasiswa aku akhirnya berangkat ke London setelah sampai setelah aku tahu kalau aku jadi conditionally selected aku baru tahu kalau University of Nottingham ini 100% ngebayarin tuition fee aku yang sebesar 22.000 pounds jadi sekitar 400 jutaan mereka yang bayar chivening bayarin stipend tiap bulannya travel dan lain sebagainya gitu jadi kalau nanti teman-teman mau daftar chivening ya coba teman-teman lihat deh universitas apa aja yang punya kerjasama dengan chivening karena bisa jadi nanti teman-teman jadi partner awardee kayak aku aku partner awardee jadi universitasnya ngebayarin berapa persen gitu dari total tuition fee ada yang sampai 100% 30-70 gitu meskipun nantinya kalian akan diminta untuk mempromosikan universitas tersebut selama kalian kuliah gitu makasih banyak mbak Dini ini minggu baru ya teman-teman jadi oke ini belum tentu mereka akan 100% membiayai semua ternyata ada universitas partner dengan mereka dan satu lagi teman-teman kalau kita lihat disini ya September ke September itu itu hampir satu tahun lebih ya kali ya satu tahun pas 7 hari pas 7 hari dan ini sampai berantan cuma submit ya mbak ya dan pasti ada beberapa bulan bahkan tahun persiapan sebelum 14 Septembernya mbak Adini jadi minimal sekali setahun kalau aku bahkan gak setahun kayaknya buat aku ya yang paling yang paling sulit buat beasiswa itu kan biasanya kayak bahasa gitu ya karena kan aku akan pergi ke negara lain gitu kan jadi aku tuh sebenarnya udah latihan bahasa Inggris dari 2010 aku gak kursus tapi setiap hari aku akan ngobrol sama temen aku pakai bahasa Inggris jadi memperbaiki bahasa Inggrisnya dari situ gitu terus kayak tadi aku bilang dari 2014 aku udah nabung publikasi aku udah nabung menang lomba aku udah ikut organisasi itu sih pengalaman-pengalaman itu yang orang lihat kan bukan sertifikatnya ya tapi kan yang dilihat adalah bagaimana pengalaman-pengalaman itu membentuk pribadi kita untuk menjadi orang yang siap kalau setidaknya tidak hidup di Indonesia gitu jadi gak bisa misalnya aku udah terbiaya siswa nih tahun depan terus dari sekarang kita masih males-malesan masih gak mau ngapa-ngapain gitu ya bakal sulit terus kayak apa lagi ya kayak kemampuan akademik aku waktu kuliah sih ya emang banyak apa namanya masih banyak kegiatan akademik kuliah juga masih aku kerjain dengan baik Alhamdulillah nilainya bagus dan itu juga yang bikin lebih mudah untuk diterima masuk ke universitas terus apalagi ya aku tipe yang kalau buat belajar aku gak pelit jadi aku bener-bener ikut kayak training camp gitu untuk persiapan beasiswa dan aku bayar disitu aku waktu itu ikut coach put itu untuk ininya apa pelatihan beasiswanya terus ada webinar apa aku dateng bayar gak bayar aku ikutin terus aku tanya juga ke agen aku tanya juga ke senior jadi kalau menurut aku sih yang utama tuh persiapan niat ya niat untuk mau mengeluarkan apapun yang kita punya untuk mencapai hal yang lebih besar gitu loh kayak beberapa orang yang kan beberapa orang yang pernah ngobrol sama aku ada juga yang cerita mereka mau apply beasiswa dan segala macam tapi ketika aku tanya bahasa inggrisnya udah bagus belum belum terus gak mau kursus karena gak mau ngeluarin uang maunya ikutnya gratis-gratis aja ada webinar bayar 100 ribu gak mau maunya yang gratis terus kalau misalnya ada apa namanya sesi apa namanya kayak aku kan suka sharing-sharing di instagram dan di youtube gitu ya kayak kalau di instagram tuh aku juga suka cerita gimana cara dapet LOE gimana cara buat daftar chivening dan segala macam udah dibikinin kayak gitu juga masih ada lagi nanti yang ngechat bukannya mau baca sendiri bukannya mau nyari informasi sendiri gitu maunya nanya maunya disuapin ya mentalitas seperti itu kan gak bisa membuat diri kita maju ya kalau keinginan kita mendaki gunung ya kita harus beli carrier kita harus beli sepatu harus latihan lari kemudian juga harus siapin bekel gitu kan istilahnya kalau misalnya badan kita aja gak kuat gimana kita mau mendaki gunung gitu gimana kita mau kuliah ke luar negeri ada juga yang bahkan kayak minta tolong dibuatin personal statement yang gitu-gitu padahal kan itu harusnya buat sendiri gitu kan iya ya mungkin mungkin apa ya mungkin kita mikirnya kayak ah masa sih ada orang kayak gitu ada kok ada banyak yang kayak gitu baru tau tuh baru tau tuh baru nih banyak banget yang kayak gitu sampe kadang nge-chat tuh cuma buat bilang aku tes bahasa inggris terus nilai aku IELTS-nya masih kurang jauh banget kira-kira kalau misalnya kayak gini bisa diterima gak ya ya ngapain ditanya ya tuh itu mah udah tau requirement-nya misalnya tujuh tinggi kan itu tujuh kan tinggi banget sedangkan dia IELTS-nya enam masih nanya kira-kira aku masih bisa diterima gak ya ya gak bisa tunai gimana sih jadi maksud aku tuh apa ya ya harus mau berkorban gitu loh berkorban waktu berkorban uang kalau misalnya masih sulit ya aku juga yakin kok teman-teman yang mau kuliah keluar negeri itu kan pasti ada yang kerja ngurus keluarga gitu kan atau misalnya harus apa mencari uang untuk mengerjakan ini segala macem aku yakin perjuangan teman-teman tuh gak akan sia-sia gitu jadi fokuskan di apa yang bisa dikerjakan aja kalau emang sekarang harus kerja ya banyakin pengalaman kerjanya dan cari tantangan buat nanti bisa ditulis di SI kalau misalnya emang sekarang belum bisa kursus bahasa Inggris gitu cari teman buat latihan dan jangan malu kalau kita misalnya nih ada masalah untuk kepercayaan diri dan segala macem ya latihan jangan dibiarin gitu aja gitu dihantam gitu tantangannya dan pasti bakal susah pasti gak enak pasti kita akan berurau air mata pasti kita akan ada sakit hatinya pasti kita akan capek banget gitu sekarang pertanyaannya seberapa banyak penderitaan yang mau kita ambil untuk mencapai mimpi kita gitu loh bukan bukan sebesar apa mimpi kita pertanyaan itu sekarang karena semua orang mimpinya pasti gede tapi gak semua orang mau punya atau mengeluarkan tenaga untuk mengejar mimpi itu mario teguh banget gak omongannya makasih baliknya mbak Dini iya sama aku nanya sama gimana silahkan mbak oke nah ini yang aku suka dari chivening ya pertama gak pernah ada yang nyinyirin aku kenapa aku jalan-jalan terus kenapa coba karena aku gak pake uang rakyat Indonesia sebab udah liat temen-temen aku yang kuliah kesini pake uang rakyat Indonesia tasya kamila ya kan semua orang nyinyir ngapain uang pajak Indonesia dipake buat nyekolahin ibu rumah tangga padahal tasya bukan ibu rumah tangga alhamdulillahnya aku chivening gitu ya bukan anaknya ibu sebelah jadi gak di nyinyirin karena emang kalau chivening disuruhnya jalan-jalan jadi kalau temen-temen emang tujuannya sekolah sambil jalan-jalan ikutlah chivening ini beneran ini aku gak bohong aku pernah tanya aku pernah curhat sama program officer aku dan aku bilang nilai aku jelek nih aku bilang gitu kan gak sebagus yang aku harapkan aku akan belajar lebih keras semester depan terus kata beliau oh gak usah segitu juga udah bagus kok kamu sekarang udah jalan-jalan kemana aja yoke lagi bagus lu nanti spring summer jangan lupa jalan-jalan ya gak usah sekolah terus gitu oke itu udah jalan-jalan kemana mbak ya bukanlah tuh kamu harus kurangin jalan-jalan nih gitu jadi terus kayak kalau chivening itu kan dari segala negara ada ya jadi aku tuh punya temen dari Nigeria dari Jamaica dari Venezuela dari Cina banyak temen-temennya tuh networkingnya kuat banget dan chivening ini banyak banget kegiatan kayak ini ada side visit di bulan November nanti minggu ketiga Maret aku bakal ada summit sama 600an 700 orang sedunia di London wow wow ya terus udah gitu juga setiap bulan tuh ada kegiatan volunteering di bulan Maret ini bahkan ada kegiatan jalan-jalan ke penampungan kuda untuk melepas liarkan kuda-kuda tersebut seru banget kan ini semua sudah diorganize oleh chivening jadi kalau temen-temen emang tipe yang suka jalan-jalan tipe-tipe yang hobi menjelajah gitu ya nah ikutlah chivening jadi insyaallah temen-temen jalan-jalan karena memang disuruh sama beasiswa dan tidak akan dinyinyirin orang jadi Mbak Dini nih upload di Youtube di TikTok Instagram lagi jalan-jalan itu requirement dari chivening oke requirement ya jadi gak akan dinyinyirin ini ngapain sih kerjanya gitu ya kok gak pernah kuliah oke ini menarik jadi kadang temen-temen juga harus bijak ya memilih beasiswa mana yang temen-temen inginkan untuk kuliah luar negeri karena sangat berbeda sekali ya jadi tergantung requirementnya ya kalau memang requirementnya harus belajar harus lulus dapet nilai yang paling bagus yaudah harus diikutin gak bisa memang ketentuannya kan begitu kalau chivening kak chivening harinya jalan-jalan networking foto-foto baik untuk angkatannya Mbak Dini sendiri Mbak tau kan berapa jumlah yang dari orang Indonesia pengen terima 70 kalau di Indonesia setahu aku sekitar 58 sampai 60 ya aku lupa jumlah pastinya 58 sampai 60 itu kompositif ya untuk beasis oh sangat kalau gak salah yang diterima cuma 6 atau 7% gitu oke itu sangat kompetitif sekali jadi teman-teman harus sebenarnya mempersiapkan ya apa yang mau dijual tuh kalau mau ke chiveningnya sangat-sangat kompetitif memang chivening ya makasih tapi menyenangkan kalau udah join amin kalau kepeda bisa ya join ya oke aku next ya silahkan Mbak ya nah ini lagi PP kalau kita di Indonesia kita ikut organisasi biasanya tuh karena kesamaan prinsip kesamaan keinginan atau misalnya kesamaan tujuan gitu ya nah sama di luar negeri juga kita berorganisasi karena itu kok tapi ada tambahannya karena kita sama-sama kangen sama Indonesia dan adanya PPI ini PPI kan Perhimpunan Pelajar Indonesia ya PPI ini gunanya adalah kita bisa ketemu teman-teman dari Indonesia karena kan nanti kita akan pulang membangun Indonesia dan lebih menyenangkan lagi kalau orang-orang yang kita temunya adalah orang-orang yang sudah kita kenal sebelum-sebelumnya ya kan jadi kita juga berjaring dengan teman-teman di UK kita juga berjaring dengan teman-teman kita sesama orang Indonesia nah PPI ini kalau di Nottingham itu daerahnya ada tiga universitas ya University of Nottingham Nottingham Trend University sama University of Derby tapi banyaknya memang di University of Nottingham sama Nottingham Trend University gitu kalau yang aku rasain sih PPI ini menyenangkan buat aku aku ketemu sama teman-teman terus bisa bikin kegiatan bisa bermanfaat juga buat teman-teman kayak kita suka bikin acara olahraga olahraga bareng gitu biar kita sehat terus kumpul-kumpul kita bikin divisi perumahan juga kalau misalnya kita kuliah luar negeri kan susah cari rumah atau gimana PPI bisa bantu dan lain sebagainya kita juga jalan-jalan aku mau slide next ya ini kita jalan-jalan terus ini kita main badminton gitu panaraganya Indonesia terus nanti kita ada rencana bakal nonton All England wow sebelum balik ya harus ya di Birmingham iya di Birmingham bareng teman-teman orang Indonesia lagi setidaknya mengembati kerinduan terhadap Indonesia sedikit nanti kalau teman-teman mau kuliah ke luar negeri saran aku juga join PPI-nya sih biar bisa punya teman karena kalau misalnya kita nggak punya teman yang bisa kita ajak berkeluh kesah dalam bahasa Indonesia dan bergibah ya itu lebih susah loh hidup kita beneran kayak pelipur laranya itu adalah ngomel-ngomel pakai bahasa Indonesia gitu karena kalau ngomel pakai bahasa Inggris susah pusing mikirnya ada berapa tanya mbak apanya ya ada berapa jumlah teman-teman yang tergabung dalam PPI kalau di PPI sendiri ini kalau untuk pengurus ada 12 tapi kalau warganya lebih dari 50 kalau nggak salah untuk yang pelajarnya aja belum termasuk keluarga karena biasanya kalau sekolah S2 atau S3 kan suka bawa keluarga bahkan biasanya stereotipnya kalau S3 itu bapak ibu anak 2 jadi meskipun anggota PPI-nya satu sebenarnya warga masyarakatnya ada 4 oke menarik sudah berapa lama mbak Dini dipercaya sebagai ketua PPI begitu nyampe yuk ya langsung jadi ketua PPI itu gimana ceritanya mbak begitu nyampe langsung jadi ketua PPI jadi ceritanya karena aku datang ke Nottingham tuh dibantuin cari rumah sama ketua PPI sebelum aku beliau tuh membantu aku mencari akomodasi gitu ya terus udah gitu aku tuh nggak ada pikiran mau ikut reinisasi karena kan aku kuliah udah dua pasti capek ya kan udah sibuk waktu tidur aja kurang gitu ngapain aku ikut reinisasi lagi nah terus udah gitu pas aku nyampe disini sekitaran bulan Oktober kan aku berangkat akhir September ya awal-awal Oktober gitu ada yang ngasih tau kalau mau ada pergantian pengurus ini PPI aku lihat ini ingginya gatusan pendaftaran tapi pendaftaran ketua doang nggak ada lagi yang lain yaudah aku biarin aja tuh terus aku ngobrol sama temen aku kan ini katanya PPI mau ganti ketua kok udah dua minggu nggak ada nggak ada pengumuman lagi gitu kapan kita nyoblosnya gitu kan terus temen aku yang satu lagi bilang ya mbak nggak ada yang daftar ya mau jadi ketua PPI ya entah kenapa ya mungkin pada mau kuliah dengan baik dan benar lah disini kan disini rata-rata mahasiswa dari beasiswa anak ibu anak ibu itu jadi memang harus kuliah yang rajin kuliah yang baik dan benar biar nggak di nyinyirin netizen nah terus udah kayak gitu aku bilang oh kasian banget sih nggak ada yang daftar temen aku bilang kayak gini yaudah mbak coba mbak aja yang daftar tanyain ke ketua sebelumnya gitu terus aku bilang yaudah deh kita cobain aja aku tuh iseng-iseng gitu kan karena aku mikirnya ya nggak mungkin aku terima orang aku siapa aku juga nggak dikenal orang-orang gitu terus aku ini kan ngecek di instagram aku lihat oh udah tutup nih pendaftarannya yaudah lah nggak usah diikutin berarti emang emang bukan emang bukan kesempatan aku untuk jadi ketua PPI gitu kan udah kayak gitu temen aku bilang lagi coba mbak di ini aja di kontak aja ketua PPI-nya yang sebelumnya siapa tau masih buka yaudah kan aku chat aku ya gitu assalamualaikum mas ini Dini mau tanya kalau untuk pendaftaran ketua PPI-nya masih buka atau enggak aku nanya gitu kan terus udah gitu kata si masnya walaikumsalam alhamdulillah siap mbak nanti jumat kita pelantikan ya mbak aja yang jadi ketua nggak usah ada pemilihan nanti habis ngegrip saya telepon buat saya jelasin tugas-tugasnya terus aku shock terus teman-teman aku ketawa terus masnya habis terlepon terus aku bingung ngapain aku disini karena emang nggak kepikiran bakal jadi ketua aku tuh cuma pengen nanya aja ini pendaftarannya masih buka atau belum terus aku langsung ditahbiskan jadi ketua gitu sih jadi aku kayak gara-gara mendengarkan omongan netizen sih disuruh ngechat tiba-tiba aku pilih kan dan itu beneran nggak ada kampanye nggak ada perkenalan nggak ada apa-apa aku cuma di telepon dikasih tugas-tugasnya aku kasih tau kondisi aku terus kata masnya yaudah nggak apa-apa dijalani dulu aja nanti juga dibantuin kok kan nanti bisa ada teman-teman terus masih ada beliau juga yang bantuin aku terus yaudah itu hari selasa apa hari apa gitu hari jumatnya aku langsung foto yang ini eh nih foto yang ini di KBRI di Lantik oh langsung di KBRI langsung ke KBRI KBRI London London KBRI London wah begitu nyampe langsung ke KBRI langsung foto ya mbak ya iya langsung foto foto aku baru 2 minggu itu di Nantik jadi bukan mau kuliah dulu mau jadi BPI dulu ya itu langsung jadi ke TAPI belum bahkan itu tuh kayak apa ya aku masih kuliah online di UI gitu aku kayak ngapain aku begini tapi yaudahlah Alhamdulillah Alhamdulillah juga banyak teman-teman yang bersedia menjadi bagian dari PPI Nantikam membantu warga-warga di Nantikam untuk di perumahan di olahraga di kesejahteraan kemudian social media dan segala macam jadi kalau teman-teman mau lihat kerjaan PPI Nantikam bisa cek di Instagramnya ya silahkan teman-teman yang ngecek PPI Nantikam ini foto paling memorable karena di saat aku lagi di KBRI mbak ada sholat Jumat langsung di chat di grup warga Alhamdulillah sudah terpilih ketua yang baru amazing jadi untuk teman-teman nanti yang mau jadi ketua PPI silahkan ya tanya-tanya ke mbak Dini langsung langsung jalur otomatis iya itu gak ada lagi yang namanya konsensus musyawara mufakat gak ada jalur whatsapp silahkan buat teman-teman silahkan chat PPI mbak Dini atau PPI manapun itu nah apalagi kalau misalnya teman-teman nih masih galau kan kayak nanti kuliah di sana gimana ya terus kayak berapa biaya hidup di sana aku perlu siapin apa aja itu PPI juga bisa ditanya karena memang setiap PPI itu biasanya punya divisi media sosial atau komunikasi yang akan bisa bantu teman-teman jadi selagi masih ada di Indonesia ataupun ketika sudah sampai ke negara tujuan bergabunglah dengan PPI dan manfaatkanlah PPI ini karena memang tujuannya adalah untuk membantu teman-teman supaya bisa kuliah dengan lebih baik gitu aduh luar biasa sekali terima kasih mbak Dini silahkan teman-teman langsung muncul aja ke at PPI Nottingham Nottingham ya setidaknya kan ada teman gitu PPI nah ini hidup aku di Nottingham youtube channel aku kalau bisa di follow di subscribe bukan di follow ya ditonton aku biasanya cerita tentang ini sih tentang ngapain aja aku di minggu itu gitu ada tugas-tugas kuliah juga disini jadi aku kasih kampus tour kadang aku jalan-jalan kemana gitu aku videoin karena memang apa ya harus ditampilkan gitu di social media part of ini bukan kayak formal requirement sih cuma memang mereka mintanya dipromosiin ya UK-nya dipromosiin ya kuliahnya kita udah bayarin gitu jadi memang apa namanya emang emang diminta untuk promosiin dan kalau yang aku rasa sih apa ya selalu ada ini sih naik turun gitu ketika nyampe eh sebelum berangkat itu tuh excited aku pengen ini aku pengen itu aku ingin iya kayak lagunya Doraemon aku ingin begitu aku pengen dapet nilai besar aku pengen jalan-jalan aku pengen uang tabunganku banyak aku pengen beli ini dan itu aku pengen makan semua aku pengen ketemu jodoh tapi kan tidak semua bisa tercapai gitu ya jadi pasti ada masa-masa dimana kita stress down capek gitu jadi gak apa-apa sebenarnya kalau gak semua yang kita inginkan bisa tercapai dan kita gak harus selalu belajar dan gak boleh juga jalan-jalan terus selain karena akan dinyinyirin netizen juga gak bagus buat kuliah kita gitu kalau gak selesai kan gawat jadi memang harus imbang harus balance hidupnya gitu udah sharing silahkan teman-teman ya bisa langsung ke Youtube-nya Mbak Dini itu akan banyak sekali ya bagaimana kehidupan ya banyak Instagram aku juga namanya sama ethergadinis aku disitu sharing lebih ke yang kayak gimana caranya buat kuliah apa yang harus dilakukan ketika kuliah tapi kalau untuk yang kehidupan non-akademiknya ini banyaknya di Youtube oke ini kita lihat gak cuma Nottingham aja ya ada di Standfield bahkan ke Oxford juga wow iya ke Oxford jalan-jalan ini sih fotonya ini di Oxford ini di London ini di Nottingham musim spring eh ya sekarang kayaknya udah mulai spring ya ini waktu salju ini di Beckwell jalan-jalan UK tuh bagus banget tempatnya bersih banget dan adem jadi kalau bisa lihat jaket aku sama-sama karena jaket yang paling tebel yang aku punya yang lain gak ada yang sanggup menghadapi dinginnya UK nah ini nih yang kadang yang ini yang pengen aku share ya karena kalau kita lihat di IG kan orang share yang bagus-bagus aja yang indah-indah aja ya kan yang shining shimmering splendid coba kita lihat yang sedih-sedihnya ya gak ini ada paper ya karena I'm an academic I will show you the academic reason behind it jadi ini ada paper yang bagus menurut aku kenapa international students lebih mudah gagal bahkan di Nottingham pernah ada kejadian so far ada 2 atau 3 mahasiswa yang gak selesai harus pulang dan mengembalikan uang beasiswa kenapa pertama bahasanya asing ya kan jadi kalau kita belajar pakai bahasa Indonesia itu tuh sekali aja kita dengar bisa masuk ini ke sini kalau bahasa asing masuk diterjemahin dulu baru muter ke sini jadi prosesnya lebih panjang energi kita lebih banyak terbuang dan kita gak akan bisa melakukan itu secepat native sedangkan sometimes international students are invisible karena dosen-dosennya menganggap if you are able to get here that means that you will be you will also be able to study here even though it's not always the case ya kan bisa masuk belum tentu bisa bertahan belum tentu bisa keluar gitu jadi mereka pasti akan punya standar yang tinggi juga terhadap kita berikutnya ada tes cuaca dan budaya aku di UK aku kena yang dingin kalau teman-teman mungkin di daerah-daerah Middle Eastern atau Mediterania mungkin kenanya panas jadi yang kedua kan adalah tes cuaca dan budaya kalau misalnya aku disini kenanya yang dingin kalau teman-teman yang ada di Mediterania atau di daerah Arab gitu mungkin kenanya panas meskipun kita di Indonesia udah terbiasa kena yang panas atau yang dingin tetap aja badan kita tuh harus menyesuaikan gitu sama suhu yang kita hadapi di negara tersebut apalagi kalau kita yang biasanya dari Indonesia terus kan negara empat musim badan kita tuh perlu apa ya perlu beradaptasi jadi pasti tiga bulan pertama tuh berat banget buat teman-teman kuliahnya susah teman-teman mungkin gak ngerti materinya terus adaptasi cuaca budaya juga disini kan kayak dimana-mana harus ngantri kalau di Indonesia kita gak terbiasa ya masih boleh nyelak-nyelak gitu kalau disini kita bakal ditegur terus kayak mengatur uang masih mikirin ini kalau dirupiahin berapa ya mahal gak ya kalau gitu terus padahal kita gak akan makan gitu karena emang makanan emang mahal-mahal lebih mahal daripada di Indonesia kalau kita semuanya mikir gitu atau bahkan ada yang kayak wah aku punya banyak uang nih yaudah aku abisin terus di ujung-ujungnya di akhir bulan gak bisa makan gak bisa kemana-mana itu kan perlu apa ya perlu dipelajari juga gitu bagaimana cara mengatur uang dan lain sebagainya apalagi teman-teman yang kuliahnya keluar negeri itu adalah teman-teman yang the best of the best mau beasiswa maupun gak beasiswa pasti the best of the best karena standar pendidikannya kan tinggi jadi begitu kesini nilainya harus bagus terus apa namanya bahasa Inggrisnya juga harus bagus ketika sampai disini dan ketemu kendala jadi bingung gitu karena gak terbiasa punya masalah gak terbiasa gagal orang-orang yang udah terbiasa jadi best of the best biasanya itu susah untuk minta tolong sama orang lain ketika mereka mengalami kesulitan sedangkan disini orang tuanya jauh teman-teman biasanya jauh harusnya ada teman-teman baru mau curhat ke orang-orang di jalan juga gak bisa kita gak ngerti mereka ngomong apa mereka gak ngerti kita ngomong apa jadi kita tuh harus baik gitu sama diri kita harus apa ya harus menyayangi diri kita bahwa it's okay kita udah cukup hebat kok bisa sampai ke luar negeri untuk sekolah gak semua orang bisa kita udah cukup hebat kok bisa kuliah dengan biaya siswa atau misalnya kita bisa kuliah dengan biaya dari orang tua atau dari sponsor yang lain kita udah cukup hebat disitu and that's okay tapi orang yang hebat itu adalah orang yang tau dimana batasnya dia orang yang tau kapan dia harus minta tolong sama orang lain kapan dia harus menolong orang lain kapan dia harus kerja dan kapan dia harus istirahat kalau dia kerja terus tuh gak hebat kalau semuanya dikerjain sendiri tuh gak hebat tandanya dia gak siap untuk hidup di masa depan gitu kan di masa depan prinsip utamanya adalah kolaboratif and networking ya kan jadi memang harus terlatih untuk itu gitu jadi ketika mengalami kendala ya usahakan untuk minta bantuan cari bantuan kalau misalnya butuh konseling biasanya universitas-universitas itu menyediakan dan itu gratis terus udah gitu bisa cerita sama teman yang tepat bisa mendengarkan juga teman yang ketika cerita kalau ada kesulitan dalam bahasa Inggris kalau di UK ini ada program namanya SILI Insational English Learning jadi teman-teman bisa kursus lagi bahasa Inggris di UK biasanya 5-8 kali pertemuan itu gratis dari universitas jadi dimanfaatkan cari kira-kira kelemahan kita dimana kita butuhnya apa bahkan kayak kalau misalnya kita gak tahu cara manajemen waktu diajarin ada namanya study chat helpers bisa minta dari librarian mereka akan kasih ke kita jadi memang kita harus bisa mengetahui kekurangan kita dimana kita butuhnya apa dan mencari bantuan itu karena gak semua hal bisa kita kerjakan sendiri and that's okay itu gak membuat kita lemah itu membuat kita malah jadi lebih hebat karena kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan dan keinginan kita gitu nah terus yang juga berbeda itu kan sistem pendidikan ya kalau di UK ini mereka dari kecil udah diajarkan critical thinking udah diajarkan untuk berpikir dan assessment assessment atau assignment assignment S2 itu rata-rata critical thinking jadi kalau critical thinking itu kan kita harus menganalisis pekerjaan kita harus mencari tahu apa kekurangan kita sendiri nah hal-hal seperti itu yang mungkin sulit karena di Indonesia kita gak terbiasa tapi gak apa-apa itu bisa dilatih ada kursusnya juga disini ada webinarnya jadi ketika sistem pendidikannya ternyata lebih sulit jangan kemudian jadi mundur terus merasa apa namanya terus kemudian jadi merasa aku orang yang gagal dan lain sebagainya gak kok masih bisa kita pelajari kalau sedih gak apa-apa emang harus sedih supaya bisa senang terus harus bisa apa namanya maju lagi gitu sih kalau menurut aku dah habis selesai baik makasih banyak Mbak Dini dan ini ada instagramnya Mbak Dini ya iya nanti bisa chat ke situ aja aku sering share-share juga tiap sabtu atau minggu biasanya aku share tentang cara-cara untuk dapetin LOE cara-cara khusus bahasa inggris eh apa meningkatin nilai bahasa inggris terus cara nulis personal statement dan lain sebagainya jadi kalau emang teman-teman mau kuliah ke luar negeri bisa follow akun itu nanti bisa cek di highlightnya ada info-info baik makasih banyak Mbak Dini Mbak Dini stress kah kuliah satu tahun di Nottingham? iya kalau aku pribadi sih aku udah stress dari sebelum aku datang ke Nottingham ya aku di diagnosis clinical depression tahun 2020 jadi emang sebelum berangkat pun aku udah depresi dan udah makan obat gitu udah medikasi ketika berangkat ya awalnya relapse lagi karena emang ada masalah keluarga dan lain sebagainya tapi disini ketemu teman-teman ikut PPI kemudian belajar materi yang aku suka gitu apalagi kalau disini kan obatnya jauh lebih murah daripada di Indonesia terus udah kayak gitu juga counselingnya gratis ke dokternya juga gratis karena udah bayar NHS asuransi NHS gitu kan jadi apa namanya kalau menurut aku sih kuliah di UK ini mengajarkan aku untuk hidup dengan segala keterbatasan yang aku punya gitu dan dan it's okay it's okay aku awalnya menyemunyikan diagnosis aku aku gak pernah cerita sama teman-teman gitu kan aku takut dihakimi aku takut dihina dan lain sebagainya tapi ternyata teman-teman aku welcome kok dengan kondisi aku yang seperti ini jadi mereka memperlakukan aku dengan lebih baik aku gak melihat mereka mengasihani aku bahkan mereka sayang sama aku gitu tapi memang prosesnya panjang sih aku didiagnosis itu September 2020 ini udah satu tahun setengah ya kan udah satu tahun setengah baru di satu tahun setengah ini aku bisa acceptance baru bisa kayak oh kalau misalnya aku gagal aku harusnya begini-begini-begini dan aku masih suka sendih aku kalau nilai aku jelek tuh aku mengurung diri di rumah gitu dua hari tapi abis itu aku cari tau lagi oh ternyata aku harusnya ikut webinar ini aku harusnya melakukan ini atau melakukan itu terus kayak dengan cerita ke temen-temen aku ke PO aku dia yang bilang gak kan tuh nilainya udah bagus yang penting kamu jalan-jalan aja yaudah jadi kan aku tenang gak ada pressure gitu bener-bener and that's okay tapi emang ya itu sih yang aku lihat dan ini juga salah satu hal yang aku pelajari di kuliah aku orang-orang yang udah terbiasa bagus hidupnya akan sangat sulit menerima ketika hidup mereka gak bagus lagi dan kuliah keluar negeri itu membuat hidup kamu gak bagus semua hal yang kamu anggap baik-baik saja tuh gak akan baik-baik aja ketika kamu mulai keluar negeri value kamu akan diuji mungkin dulu di Indonesia kamu gak suka mabok tapi kalau disini teman-teman kamu semua mabok gimana bisa kamu gak ikut terus kayak di Indonesia kan kalau misalnya zuhur bisa sholat asar ada istirahatnya sholat maghrib udah di rumah gitu kan kalau disini aku sholat zuhur harus kalau misalnya dosennya mikirnya oh materinya tinggal dikit lagi nih kadang jam 12 gak istirahat aku sholat zuhurnya mesti nanti gitu ya paling aku izin gak ikut kuliah setengah jam buat sholat gitu kan tapi kan itu repot ya dan malu kan diliatin kayak sekelas sih kenapa nih orang keluar terus gitu apakah kamu masih akan sholat gitu kan terus kayak makanan halal kalau aku sih makanan halal itu dari sini aku masih naik bis dua kali untuk beli makanan halal dua kali dua kali naik bis dan itu jarak perjalanan sekali jalan aja setengah jam sampai 45 menit hanya untuk beli daging halal tapi kalau misalnya mau yang gak halal di belakang rumahku ada kalau kamu jadi aku kamu bakal beli yang halal apa yang gak halal lebih gampang yang gak halal gitu sih jadi kalau kata aku kita akan bertanya dan dari pertanyaan dan keresahan-keresahan itu tuh ada dua pilihannya either kita jadi lebih kuat dan lebih teguh dalam hal-hal yang kita percaya atau yaudah kita beradaptasi sesuai yang keinginan kita dan kalau disini sih aku belajar gak ada yang 100% baik gak ada yang 100% buruk gitu loh setelah aku sampai disini kalau dulu waktu di Indonesia hidup aku tuh hitam putih bener ya bener salah ya salah kalau disini tuh gak karena setiap orang punya alesannya masing-masing dan bukan hak kita untuk menghakimi hak kita hanya membantu ketika mereka minta tolong kita dan lebih daripada itu menjadi teman yang baik luar biasa makasih Mbak Dini sebagai seorang perempuan berjilbab pernahkah mengalami rasis kekerasan atau pelecehan dan sejenisnya Mbak Dini kalau untuk agama aku gak sih apalagi aku kan ini sebelah kawasan aku gereja ya itu juga suka ada apa namanya yang keluar dari gereja gitu gak pernah ada masalah apa-apa gak pernah ada kendala tetangga aku juga yang di flat yang sama ini juga bukan orang Islam gak pernah ada masalah selama disini juga Alhamdulillah gak pernah ada kendala gak pernah ada masalah untung kondisi aku sebagai seorang muslim apalagi di kampus itu aku apa namanya sebagai international student aku tuh sering ikut focus group dimana aku cerita hambatan-hambatan yang aku hadapi sebagai seorang muslim sebagai seorang perempuan dan lain sebagainya dan mereka mengakomodasi gitu jadi waktu aku minta bisa gak kita kuliahnya di dekat musola karena emang musolanya tuh satu kampus gede tuh cuma satu tempat sisanya aku harus cari tempat sholat sendiri gitu kan dan mereka mau mau geser tempatnya ke tempat dekat musola itu jadi aku merasa Alhamdulillah sih gak ada didengerin baik dan di kampus juga ada yang jual makanan halal kalau yang udah jadi jadi sebagai orang Islam aku merasa gak ada hambatan ya untuk berislam kalau sebagai seorang perempuan kalau disini sih menurut aku secara umum lebih aman daripada di Indonesia aku gak di catcall gak yang cewek-cewek gitu ditolak-tolak orang tuh enggak padahal meskipun aku udah berjiwab di Indonesia juga pernah kejadian kayak gitu kan di cce-in di assalamualaikum buhaji gitu padahal kan itu catcalling ya dan itu membuat aku gak nyaman kalau disini sih Alhamdulillah gak ada cuma memang ada isiden-insiden dimana kayak beberapa temen aku tuh ada yang mereka ke club terus mereka disuntik sama obat-obatan kemudian mereka gak sadar bangun-bangun udah di rumah sakit gitu itu sempat kejadian meskipun bukan orang Indonesia ya orang-orang UK sempat kejadian di Nottingham beberapa beberapa bulan yang lalu terus kayak cyber attacking gitu jadi kayak ada yang di-stalking secara online gitu dibuat gak nyaman dan sebagainya dan memang itu tergantung ini sih apa namanya tergantung nasib kita sih karena memang kalau dalam kondisi seperti itu itu kan bukan salah kita sebagai korban ya semua orang berhak mendapatkan rasa aman baik dia laki-laki maupun perempuan atas apapun yang dilakukan kalau dia emang sukanya ke klub yaudah dia juga harus merasa aman untuk bisa pergi ke klub kalau aku sukanya perginya ke pasar atau misalnya aku suka perginya ke grocery ya aku harus merasa aman pergi ke grocery dan buat siapapun mau laki-laki maupun perempuan jadi itu mungkin hubungannya lebih lanjut dengan kondisi sosiologis orang-orang kemudian tiket kejahatan dan lain sebagainya aku juga kurang paham ya tapi menurut aku there's nothing that we can do to prevent that pakai baju terbuka pakai baju tertutup pergi malam hari pergi siang hari pergi sendiri pergi rame-rame kita tetap bisa akan jadi korban kejahatan dan itu bukan salah kita it's their fault baik terima kasih Mbak Dini Mbak Dini ada pesan lain yang ingin Mbak Dini sampaikan buat teman-teman yang ingin kuliah luar negeri khususnya medical education oke untuk medical education ini memang dihususkan buat teman-teman yang punya gambaran untuk berkarir di bidang pendidikan kedokteran atau bidang pendidikan di profesi kesehatan yang masing-masing tapi gak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti teman-teman berkarir di startup bidang medical technology misalnya sorry atau misalnya teman-teman mau berkarir di perusahaan perusahaan-perusahaan penerbit jurnal atau perusahaan-perusahaan penyedia media pendidikan itu juga masih terbuka sangat besar peluangnya jadi kalau teman-teman mau kuliah ini bisa banget bisa pilih kalau misalnya aku sih mending kuliahnya di UK ya tapi kalau mau di Indonesia pun gak apa-apa karena memang kuliahnya juga bagus di situ tapi kalau di UK karena ilmu dasar ini dari sini jadi lebih terbuka si apa namanya cakrawala pengetahuan kita untuk menggali ilmu tersebut gitu terus apapun yang teman-teman mau lakukan teman-teman harus juga meyakinkan diri bahwa perjuangannya akan berat dan teman-teman hanya akan mendapatkan yang teman-teman usahakan bayang gak maksudnya jadi kalau usahanya seratus ya hasilnya bisa seratus atau seribu tergantung nanti apa namanya rejeki kita dari Tuhan tapi kalau misalnya kita usahanya gak ada meskipun keinginan kita seribu ya gak akan dapat gitu terus jangan pelit ke diri sendiri untuk pengembangan diri ini bukan soal healing atau self reward ya bukan soal jalan-jalan makan dan segala macem tapi untuk pengetahuan kalau misalnya kita memang mau apa namanya kalau misalnya kita emang ngerasa kita butuh kursus ya kursus kalau ada uang dan ada waktunya dan uang dan waktu itu kan sesuatu yang harus disisihkan dan disediakan gitu kan ya bukannya ada kayak apa namanya kayak wah aku gak punya waktu nih buat kursus emang kursus tuh berapa lama sih sehari kan cuma sejam gitu mintanya yang sejam aja coba cari atau misalnya maksimal dua jam coba kita lihat deh kalau kita scrolling IG itu sehari udah berapa jam kalau kita nongkrong-nongkrong ngobrol-ngobrol terus sama teman-teman sehari udah berapa jam gitu jadi pasti ada sih waktu yang bisa kita sisikan kalau gak bisa tiap hari mungkin tiga kali seminggu atau mungkin cuma sekali seminggu yang penting usaha yang kita lakukan itu bisa mencapai hasil yang kita harapkan gitu dan jangan lupa berdoa karena semua yang kita dapatkan itu kan rejeki dari Tuhan ya gak bisa kita kayak wah aku apa namanya pengen ini pengen ini tapi abis itu kita kayak bilang ya ini tuh semua karena usaha aku sendiri ya gak bisa lah emang hidup kamu yang ngatur pasti ada juga campur tangan aturan dari Tuhan disitu jadi ya berdoa banyak-banyak minta didoakan juga sama orang-orang di sekitar kamu terus kenali diri kamu tau batasan kamu tau kelebihan dan kekurangan kamu terus apa ya ketika kita udah mulai capek istirahat karena kalau misalnya gak istirahat nanti kecapean gak sampai juga tujuannya itu sih yang penting know yourself and love yourself makasih banyak Mbak Dini yang terakhir nih Mbak Dini apa harapan seorang ahiyar dini zakiyah untuk Indonesia yang lebih baik hmm banyak sih sebenarnya harapan aku adalah apa ya hmm jadi bingung pas ditanya sorry sorry hmm aku sih pengennya ya kita sebagai warga masyarakat Indonesia punya pendidikan yang lebih baik dengan pendidikan yang baik itu kita jadi tau bagaimana seharusnya kita berpikir jadi kita gak mudah terkena misinformasi terus dengan pendidikan yang baik kita juga bisa lebih sopan dalam bertutur kata sehingga kita lebih baik bersosialisasi baik secara nyata maupun secara online jadi kita bisa punya hubungan yang baik dengan warga-warga masyarakat di luar Indonesia karena kan nanti kita akan ada masyarakat ekonomi ASEAN kita akan ada perdagangan global dan lain sebagainya yang itu butuh kemampuan pendidikan yang baik terus aku juga berharap dengan pendidikan yang baik kita juga lebih arif lagi dalam memilih pemimpin dalam menyuarakan aspirasi kita dalam membuat polisi-polisi peraturan-peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat kedepannya karena memang hal-hal yang besar itu kan dimulainya dari hal yang kecil ya dan menurut aku hal yang paling berperan penting dalam itu adalah pendidikan gitu jadi belajarlah dan ber sekolahlah yang baik dan benar biar kita bisa jadi masyarakat yang lebih baik kedepannya yang gak mudah nyinyir yang gak mudah iri sama apa namanya sama rezeki orang lain yang tidak mudah terprovokasi yang tidak mudah saling menyakiti hanya karena suku, agama, ras dan golongan dan lain sebagainya jadi belajarlah yang benar-benar teman-teman baik makasih banyak Mbak Dini buat sharingnya ini kita doakan semoga sukses studinya Mbak Dini dan karirnya nanti begitu balik ke Indonesia amin amin makasih makasih Mbak Dini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dengan kami semoga apa yang diseringkan oleh Mbak Dini tadi memberikan informasi dan motivasi sekaligus memberikan perspektif ya paradigma yang baru bagaimana sih kuliah luar negeri terutama bagaimana mengambil medical education dan bagaimana kehidupan seorang perempuan terutama perempuan yang berjibab di luar negeri khususnya di University of Nottingham Inggris waktu itu Mbak Dini luar biasa sekali menginspirasi sekali baik sekali lagi terima kasih buat Mbak Dini dan teman-teman saya Gulo dan seluruh tim dari JDPNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh JDPNS sampai jumpa terima kasih semuanya dadah selamat menikmati